Halo sobat Cepritik kembali lagi bersama saya kali ini kita akan membuat tutorial cara menemasang password di arsip RAR atau zip kita ya teman-temannya jadi password ini sangat penting untuk menjaga data pribadi kita jadi sebelum kita masuk ke tutorial silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang yang pertama silahkan teman-teman siapkan file teman-teman yang ingin diarsipkan ya atau ingin dibuat file RAR atau mau dibuat file zip jadi siapkan dulu file-nya ya saya akan siapkan disini ada folder telegram nah untuk membuatnya menjadi arsip ya jadi ini saya menggunakan Windows 11 ya jadi teman-teman silahkan untuk yang pengguna Windows 10 dan minus 7 untuk menyesuaikan jadi pertama kita klik kanan nah untuk Windows 11 kita pilih some more options nah disini kita pilih add to arsip ya nah pada bagian ini silahkan teman-teman perhatikan nama dulu teman-teman mau mengubah namanya menjadi apa ya lalu silahkan teman-teman perhatikan arsip format ya teman-teman ingin menggunakan format RAR RAR 4 atau zip itu tinggal terserah teman-teman ya sesuai dengan keinginan dan kenyamanan teman-teman nah lalu perhatikan pagi pada bagian bawah ini ini ada set password ya kita pilih set password nah disini teman-teman harus menentukan password untuk menjadi password file teman-teman tadi jadi kita akan menambahkan password misalnya ganteng ya teman-temannya saya memang suka yang ganteng-ganteng jadi memang pemilik channel ini ganteng jadi sukanya pakai kata ganteng gitu lalu pilih OK nah setelah kita melakukan hal itu ya setelah kita memasang password silahkan teman-teman tekan OK baik teman-teman setelah kita selesai membuat file RAR nya ini sudah terpasang password ya kita akan coba buka nah disini setiap filenya terdapat password jadi ini tidak bisa kita buka dan ini sangat privasi dan ketika kita ekstrak pun ya kita ketika kita ekstrak file ini harus melakukan password ya seperti ini jadi berhasil ya kali ini membuat password di file RAR atau zip baik teman-teman yang mungkin itu video singkat dari saya jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati